Pernah nggak kepikiran kalau misalnya beberapa tahun lagi ataupun di usia ketika kita sudah 55 ataupun 65 tahun ketika kita udah nggak bekerja untuk mendapatkan income atau pendapatan lagi Habis itu nggak mungkin kan di usia sekitaran sana kita udah nggak perlu makan lagi Nggak perlu pakaian lagi, nggak perlu pakai duit lagi Tentu kita tetap harus pakai duit untuk melanjutkan kelangsungan hidup kita Nggak mungkin juga kan di usia segitu kita langsung Oleh karena itu di video ini kita akan ngebahas kenapa investasi itu begitu penting Nah sebelum masuk ke video lebih dalam, kenapa video ini bisa dibikin? Karena menurut hasil riset penelitian gue masih banyak ya teman-teman kita yang masih nggak mau atau menganggap investasi itu hal sepele Ya gue dapat berapa, gue habiskan seberapa, nggak cukup ya tinggal pinjol doang ya per bulan aja pakai Yo men, yo low, yo low, tapi dia nggak ingat tiap hari, tiap detiknya kita bertambah tua dan membutuhkan dana untuk pensiun ntar Oke jadi investasi itu apa? Investasi secara simpelnya itu kita menyimpan menaruh sejumlah uang atau dana ya secara rutin ya Bedanya dengan menabung apa? Kalau menabung mungkin kita taruh ya duit itu nggak berkembang tetap aja kan Lo taruh 10 ribu beberapa tahun kemudian bahkan habis kena potong biaya admin lah, kena pajak lah dan sebagainya Berbeda dengan investasi, kita menaruh investasi di instrumen tertentu, di tempat-tempat tertentu Harapannya duit atau dana yang kita simpan ini berkembang jadi ke depannya nggak hanya 10 ribu Mungkin bisa jadi 15 ribu, mungkin bisa jadi 18 ribu, dan seterusnya Jadi itu merupakan pengertian dari investasi Gampang toh? Sudah tahu pengertian investasi, lantas muncul lagi pertanyaan Kenapa gue harus investasi? Seperti di awal video disebutkan sudah, kita memang selalu bertambah tua Nggak ada yang makin muda, bener kan? Nah di usia tertentu, kita udah nggak bakal bisa menciptakan aktif income lagi Ataupun punya penghasilan lagi Namun kebutuhan hidup terus berjalan Nah harapannya dengan adanya dana yang kita investasikan sekarang ini Kedepannya kalah dapat kita gunakan untuk melangsungkan kelangsungan hidup kita Seperti itu Nah kemudian yang kedua, kenapa juga perlu investasi? Toh kita kalau simpan aja kan aman-aman aja kan ya Investasi itu beresiko loh Bener, tapi tahu nggak bahwa kita itu ada inflasi Apalagi inflasi gue cuma taunya makan nasi Nah jadi inflasi itu simpelnya gini Lu ingat waktu lu 10 tahun lalu beli nasi goreng semungkus berapa? 6 ribu, 7 ribu Sekarang lu coba beli lagi, 6 ribu, 7 ribu dapet Cuma dapet nasi putih doang Udah nggak digoreng, nggak dikasih kecap, nggak dikasih telur dadar, nggak dikasih ayam sumir Bener toh? Nah jadi itulah arti dari inflasi kenaikan harga barang yang mungkin tanpa kita sadari Tahu-tahu, loh kok kayaknya makin lama-mahal? Loh kok duit 500 ribu 3 hari sabis? Loh kok kayaknya gaji gue kagak cukup? Nah disitulah kenapa kita harus investasi? Lantas sekarang sudah kepikiran Wah gue harus investasi nih Mau investasi apa ya? Nah menurut kacamata gue yang ada dua ini Investasi juga ada dua jenis Yaitu investasi di aset real Ataupun investasi di aset finansial Bedanya apa? Aset real itu yang dapat kita lihat secara langsung Contohnya lu investasi rumah Lu investasi tanah Lu investasi emas batangan Kan terlihat ya Itu merupakan aset-aset yang harapannya di kemudian hari harganya naik ya Meskipun tidak jarang Ada juga yang turun Ya benar ya Jadi setiap dari investasi itu tetap mengalami resiko Itu jenis investasi aset real Bagaimana dengan investasi aset finansial? Nah bedanya apa? Mungkin ini sekarang sudah kagak kelihatan lagi Seperti investasi saham Loh dulu kan saham kelihatan ya Pernembannya Benar sekarang kan sudah terkomputerisasi ya Jadi sudah terlihat di layar handphone sudah bisa oke Jadi aset finansial selain saham Ada juga obligasi surat utang negara Dan ada juga yang namanya reksadana Waduh banyak sekali jenis-jenis aset investasi Gue mau investasi yang mana? Nah kalau itu gue saranin Untuk pemula yang benar-benar nol Kita mulai terlebih dahulu dari yang namanya reksadana Kenapa reksadana? Sebelum masuk lebih dalam kenapa reksadana Terlebih dahulu kan kita harus tahu reksadana itu apa Nah simpelnya ini Lu ada duit, lu ada dana kan tadi kan Lu bingung mau investasi apa Nah disini loh datang si reksadana Dia menawarin mau gak gue kelolain duit lu Nah kayak gitu Lu titipin aja duit lu disana Terus lu pantau Oh gitu kinerjanya Lu bagus, gue titipin lebih banyak lagi Lu jelek, udah kagak gue mau cari reksadana yang lainnya lagi Simpelnya seperti itu Tapi lebih kompleksnya lu boleh nonton video-video gue yang lainnya di channel ini Iya, iya gue sudah ngerti reksadana ya Tapi gue masih bingung kok harus reksadana Nah gue jelasin dikit ya Ini seperti aplikasi bibit yang gue gunakan ya Kalau lu mau download tuh boleh install di App Store maupun Play Store Dan gini gunakan kode referral disini biar dapat cashback 25 ribu Nah kenapa reksadana? Pertama seperti yang kita sebutkan di reksadana Itu kan produk Namun ada yang namanya manajer investasi Yang akan mengelola duit kita Wah bisa kayak gitu Gue aja kalian kelola duit Oh tidak Untuk menjadi suatu reksadana Kita ngomonginnya ya Itu dibutuhkan izin-izin yang gak sembarangan Gak bisa sembarangan orang ngejual reksadana Gak bisa sembarangan orang kelola duit orang No 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 dan selalu diawasi oleh OJK Jadi tenang kita harus dulu tahu bahwa investasi kita aman Jadi reksadana itu adalah produk aset investasi Yang dikelola oleh manajer investasi Yang berizin resmi dan tentu tetap diawasi oleh OJK Otoritas Jasa Keuangan Sehingga ini yang menyebabkan reksadana bisa menjadi pilihan awal kita Yang bahkan no sekalipun untuk investasi Karena sudah dibantu oleh manajer investasi Untuk memilih aset finansial apa yang bakal dia investasikan Ya ya sekarang gue udah ngerti Gue udah install di bid seperti yang lo bilang Gue juga udah masukin kode referral RKSB Dia dapat Rp25.000 Masih bingung ya Kok harus investasi reksadana di bibit Gitu Nah jadi gue langsung saja tampilkan layar bibitnya disini kan Seperti apa yang gue bikin di awal ya Daripada Rp10.000 lo beli mobil velari Yang buntut-buntutnya hanya jadi tempat jemuran pakaian lo Dan gak kepake Mending lo investasikan saja di reksadana Nah di reksadana di aplikasi bibit itu investasi mulai dari Rp10.000 saja Jadi ini cocok banget untuk pemula Lo lihat ya disini ya Tuh gue scroll nih Yang ada yang namanya minimal Rp10.000 Dan sudah banyak sekali reksadana yang lo bisa pilih Mulai dari Rp10.000 saja Dari reksadana pasar uang Reksadana obligasi Dan reksadana saham Tuh lihat tuh banyak kan Tuh pilihannya Dan returnnya lo bisa lihat dan lo analisa Kira-kira enak ditempatkan dimana Namun kalau lo masih bingung Lo boleh lihat nonton video-video gue yang ada di channel ini Nah jadi sekian dulu kita ngebahas soal Kenapa harus investasi Lo kok duit Rp10.000 gue gak boleh buat beli Ferrari Seperti itu guys Harapannya nanti ke depannya Kita dapat melangsungkan hidup kita dengan lebih enak Karena ada investasi yang kita lakukan sedari sekarang Bagi lo yang masih punya pertanyaan dan bingung Lo mungkin boleh nonton video-video gue yang ada di channel ini Karena udah lengkap banget ngebahas soal investasi Ataupun masih ada yang gak bisa ngejawab pertanyaan lo Tulis di komen dan gue bakal jawab Dan mungkin bisa jadikan video seperti ini Oke Terima kasih yang sudah nonton sampai disini Mungkin lo mau nonton video yang ini juga Dan jangan lupa subscribe disini Untuk menonton video-video gue berikutnya Akhir kata terima kasih Dan sampai jumpa di video-video lainnya